Haris Simamora, terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi. Difonis hukuman mati, namun upaya Haris agar lolos dari jeratan hukum tak berhenti di sini. Haris tetap mengajukan banding. Lalu, bagaimana jejak perjalanan Haris saat terbukti membunuh satu keluarga di Bekasi? Kasus Haris Simamora pertama kali terungkap pada tanggal 12 November tahun 2018. Haris membunuh satu keluarga yang terdiri dari Daperum Nainggolan dan istrinya, Maya Ambarita, serta kedua anaknya, Sarah dan Arya. Haris membunuh Daperum dan Maya dengan linggis. Sedangkan Sarah dan Arya tewas dicekik Haris. Haris diketahui punya hubungan keluarga dengan istri. Daperum Monsier Haris Simamora juga pernah dipercaya mengelola kontrakan milik kakak Daperum Monsier, Douglas. Kontrakan ini menyatu dengan warung dan tempat tinggal Daperum bersama istri dan dua anaknya. Setelah membunuh satu keluarga itu, Haris pergi menggunakan mobil Nissan X-Trail berwarna silver dengan nomor polisi B1075 UOG milik Daperum Monsier posisi mobil tersebut kemudian terlacak di sebuah rumah kos di Cikarang. Tetapi akhirnya, pada Rabu, tanggal 14 November tahun 2018, malam Monsier Haris ditangkap di kaki Gunung Guntur. Garut sempat mengelak pada interogasi awal. Haris kemudian mengakui perbuatannya, lalu ditetapkan sebagai tersangka, Haris dikenai pasal 365 ayat 3, pasal 340, dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Lalu, pada tanggal 21 November tahun 2018, polisi menggelar rekonstruksi ulang aksi pembunuhan Haris. Ada 35 adegan yang diperagakan oleh Haris berdasarkan penyelidikan polisi. Motif pembunuhan tersebut dilatar belakangi dendam Haris karena pernah dihina. Haris merasa terhina oleh nada bicara maya ketika menginap di rumah Douglas. Akibat diselimuti dendam tersebut, Haris akhirnya merencanakan pembunuhan. Sidang perdana Haris pun digelar PN Kota Bekasi pada Senin. 11.3 Dalam surat dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebut Haris dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa. Orang lain, lalu pada sidang lanjutan, Senin, tanggal 25 Maret tahun 2019, majelis hakim juga menolak eksepsi terdakwa Haris. Jaksa penuntut umum kemudian menuntut Haris dengan tuntutan mati. Haris selalu membacakan nota pembelaan pada sidang Play Doh pada Senin. 24.6 Haris meminta hakim memberikan keringanan hukuman atas perbuatannya itu. Tetapi hari ini, hakim pengadilan negeri, PN, Bekasi menjatuhkan fonis mati kepada pria yang punya nama lengkap Harry Arisandigon ini. Haris dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Berencana menjatuhkan pidana terhadap Harry Arisandigon alias Haris alias Ari dengan pidana mati. Ujar hakim ketua Juyamto di PN Bekasi, Jalan Pramuka, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2019. Haris dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana satu keluarga di Bekasi. Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan dari terdakwa atas fonis tersebut. Pengacara mengajukan banding atas putusan majelis hakim Onsir kami akan tetap melakukan banding. Kata pengacara Harry Simamora, Alam Simamora, di Pengadilan Negeri, PN, Bekasi, Jalan Pramuka, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu, 31.7. Rekonstruksi Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi, 55 adegan di Peragakan, Redepi, FDN.